Masjid Istiqlal Indonesia berdiri jadi bangunan paling terang di tengah rumah-rumah di Gaza. Air untuk wudu mengalir begitu deras, lampu ruangan menyala dengan benderang, dan suara azan terdengar mengema ke sudut-sudut kota. Namun faktanya, listrik yang menopang itu semua masih sangat terbatas penggunaannya. Selepas pengeboman pembangkit listrik Gaza saat pertama kali dibeluk kada Israel, pasokan listrik yang mengalir untuk masyarakat Gaza hanya bisa diakses 4 hingga 8 jam saja per hari. Dan sumber utama listrik tersebut dikuasai oleh otoritas Israel, yang mana Israel terkadang menahan bahan bakar dan pembangkit listrik sesuka hati. Kondisi ini tentu sangat berimbas pada pasokan listrik yang didapat oleh Masjid Istiqlal Indonesia. Selain harganya yang sangat mahal, ketersediaan listrik juga terkadang tidak cukup memadai. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut, Kasih Palesina ingin mengajakmu bersama membangun pembangkit listrik tenaga matahari, yang bisa menjadi pusat sumber listrik Masjid Istiqlal Indonesia secara mandiri. Dengannya, Masjid Istiqlal Indonesia akan terus benderang di malam hari, akan selalu hangat bagi para jemaahnya, dan akan selalu menggembal lantunan azannya, tanpa harus bergantung pada sumber listrik yang dikuasai Israel. Pembangunan ini jadi peluang berharga untuk kita. Menanam sumber pahala sedekah jariyah yang akan terus mengalir seiring dengan aliran listrik yang bisa dimanfaatkan. Aliran pahala juga seiring dengan setiap suju jemaah yang mudah dalam beribadah, serta aliran kebaikan seiring dengan anak-anak Gaza terus menghafal Quran. Ayo sahabat kasih Palesina, ambil kesempatan wakaf berharga ini segera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!